Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ajam Center dimanapun berada, saya Acep Jamaluddin dan kru Baraya Ajam Center mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan khasiro atas subscribe, like, komentar, dan share-nya. Dukungan Baraya sangat penting buat kami untuk selalu bersemangat memproduksi konten-konten pendidikan politik yang menarik, atraktif, dan menyenangkan. Video kali ini kita akan membahas arti penting partai politik. Tapi saya sarankan tonton dulu video sebelumnya part 1 dan part 2 yang membahas partai politik tentang fungsi, pengertian, dan tujuan partai politik. Baru tonton video yang sekarang agar pemahamannya menjadi komprehensif dan utuh. Karena video yang sekarang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari video yang sebelumnya. Kenapa harus ada partai politik? Pertanyaan yang sederhana tapi penuh dengan makna. mewakili perasaan rakyat atas keingin tahuan dan rasa yang ada di dalamnya. Entah rasa suka atau rasa kecewa. Entah rasa ingin tahu manfaat keberadanya yang mereka rasakan atau tidak sama sekali dirasakan oleh mereka. Keberadaan realitas partai politik tidak seindah pengertiannya dan tidak semanis fungsi dan tujuannya. Silahkan tonton di video sebelumnya. Partai politik ketika melaksanakan tujuannya untuk meraih, merebut, dan mempertahankan kekuasaan menjelang kampanye atau pada masa pemilu begitu agresif, keberadaannya hingar-bingar terdengar, aktivitasnya menggeliat begitu menonjol, suaranya menggelora, menebar janji dan jargon politik untuk meraih simpati publik dengan berbagai cara dan trik-trik bagaikan pesulap. Tapi ketika pemilu telah usai, kekuasaan telah diperoleh, mereka tiba-tiba hilang bagaikan ditelan bumi. Suaranya nyaris tidak terdengar, aktivitasnya kembali menjadi sangat-sangat eklusif, hanya dinikmati oleh anggota-anggota partai politik. jargon dan janji yang mereka tebar untuk menjaring simpati publik tiba-tiba hanyut dan hilang bersama dengan waktu. Tapi mereka akan kembali datang menjelang pemilu lima tahun kemudian. Datang lagi ya begitu lagi. Datang lagi yang begitu lagi. Itulah menjadi siklusnya. Rakyat kemudian melihat situasi itu dan merasakan situasi itu menjadi ketimpangan antara pengertian, fungsi, dan tujuan partai politik dengan perilaku yang terjadi di lapangannya. Akhirnya rakyat mempertanyakan, apa sih arti penting partai politik itu dan keberadaannya? Karena mereka sangat merasakan ketika menjelang pemilu, mereka begitu didekati, dibujuk, dirayu agar suara dan dukungan mereka disampaikan kepada partai tersebut. Tapi ketika sudah disampaikan yang seharusnya fungsi partai untuk mensosialisasikan kebijakan politik, mengkomunikasikan kebijakan politik, melakukan pendidikan politik, melakukan rekrutmen politik, mengagregasi dan artikulasi kepentingan politik yang harus dilakukan day to day. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selama rentan lima tahun, tidak dilakukan, malah terlihat samar, terdengar sumir. Baraya, itulah ungkapan yang disampaikan ke publik atau rakyat kepada kami setelah kemudian Ajam Center meng-upload video part pertama terkait dengan pengertian partai politik, part kedua terkait dengan fungsi dan tujuan partai politik. akhirnya mempertanyakan apa sih arti penting partai politik, bagaimana keberadaannya, karena apa yang mereka lihat tidak sesuai dan kurang sesuai dengan penyajian video pertama dan video kedua. Oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan membahas arti penting partai politik. Baraya, kita akan membahas arti penting partai politik untuk menjawab kegelisahan dan pertanyaan kenapa harus ada partai politik. Arti penting partai politik, pertama, partai politik adalah instrumen strategis yang sangat dibutuhkan terkait dengan perkembangan dan keberlangsungan demokrasi. Kedua, partai politik juga sebagai instrumen penting untuk memobilisasi rakyat dalam kekuasaan negara. Ketiga, partai politik yang melaksanakan fungsinya dengan maksimal dan efektif sebagai wadah dan media aspirasi masyarakat untuk melakukan bargaining kebijakan dengan negara menjadi salah satu prasarat dan pilar terwujudnya demokrasi. Empat, maka partai politik sangat penting agar terhindar dari negara yang dikuasai oleh dinasti rejim tradisional, rejim otoritarian, rejim pasis, dan rejim militer. Menurut Institut for Multifarti Demokrasi, partai politik dibutuhkan karena 1. kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. 2. mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. 3. saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Partai politik sebagai instrumen penting untuk memobilisasi rakyat dalam kekuasaan negara dan atau sebagai kendaraan utama bagi perwakilan politik. Memahami arti penting tersebut pertama adalah kedaulatan dan kekuasaan politik sepenuhnya ada di tangan rakyat. Kedaulatan dan kekuasaan tersebut harus dikelola dan dikonsolidasi agar memiliki legitimasi produktivitas dan tidak menjadi konflik. 3. dibutuhkan mekanisme sistem saluran wadah untuk mengelola kedaulatan dan kekuasaan politik yang dimiliki oleh rakyat. Mari kita lihat relasi kuasa antara rakyat, pemerintahan dan negara. Rakyat telah pemilik kedaulatan dan kekuasaan politik atas pengolahan negara dengan segala sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam atau sumber daya manusia. Tapi tidak semua rakyat bisa secara langsung mengelola negara dengan kekuasaan yang dimilikinya karena akan mengakibatkan kekacauan dan kemedaratan. Maka diperlukan sebuah sistem untuk memobilisasi rakyat ke dalam kekuasaan negara dengan sistem demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum dengan wadah partai politik. rakyat dalam satu negara pasti sangat heterogen memiliki berbagai pandangan ideologi dan cita-cita dalam mengelola sebuah negara. Perbedaan pandangan ideologi paradigma metodologi dan cita-cita dalam mengelola sebuah negara harus diwadahi dalam satu wadah yang memiliki kesamaan dengan rakyatnya. Dalam sistem demokrasi wadah tersebut adalah partai politik. Maka partai politik adalah wadah bagi warga negara yang memiliki kesamaan ideologi pandangan cara pandang cita-cita dan tujuan yang sama. Partai politik menjadi wadah untuk mewakili menampung kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang didelegasikan dipercayakan kepada partai politik yang memiliki kesamaan gagasan ide dengan rakyatnya untuk mengisi pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum baik mengisi keanggotaan legislatif ataupun menjadi eksekutif. Itulah arti penting partai politik sebagai kendaraan utama untuk mewujudkan keterwakilan politik dan memobilisasi kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat ke dalam kekuasaan negara agar negaranya memiliki legitimasi kekuasaan untuk mengelola mengatur negaranya dengan cita-cita yang sama hidup dalam satu negara arti penting partai politik sebagai penyelenggara pemerintahan agar negara terhindar dari penguasaan rejim tradisional atau rejim militer kedaulatan sepenuhnya ada di rakyat oleh rakyat didelegasikan kepada partai politik yang memiliki pandangan yang sama dengannya melalui mekanisme pemilihan umum untuk mengisi pemerintahan baik menjadi anggota legislatif atau anggota eksekutif di Indonesia menganut multi partai lebih dari satu partai politik menjadi peserta pemilihan umum tentu partai-partai tersebut memiliki visi misi dan platform yang berbeda agar mampu menampung perbedaan pandangan di masyarakat anggota-anggota partai politik yang menjadi peserta pemilu mengisi keanggotaan legislatif dan eksekutif di pemerintahan pemerintahan akhirnya diisi oleh berbagai partai politik yang berbeda beda untuk menjalankan kekuasaannya mengelola negara mewujudkan cita-cita hidup bersama membangun negaranya dan mesejahterakan rakyatnya keberadaan multipartai politik dalam pemerintahan akan menghindarkan negara dari penguasaan sekelompok orang yang memiliki kekuatan militer atau rejim militer dan menghindari dari rejim dinasti tradisional yang berbasis kekuatan suku ras atau agama partai politik sebagai sarana memelihara akuntabilitas demokrasi agar menjaga dan berkembang keberlangsungan demokrasi karena partai politik adalah perasarat dan pilar demokrasi demokrasi adalah dari oleh dan untuk rakyat dari kedaulatan dan kekuasaan rakyat yang dimiliki dibentuk oleh rakyat juga partai politik untuk mewadahi kekuasaan rakyat menjadi pemerintahan agar berkuasa mengelola negara untuk rakyat hidup aman damai dan sejahtera demokrasi perlu dipelihara agar sesuai dengan cita-cita dan harapan rakyat maka partai politik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas demokrasi akuntabilitas demokrasi adalah meminta pertanggung jawaban kepada pejabat publik baik yang dipilih atau yang ditunjuk akuntabilitas demokrasi menyediakan saluran mekanisme untuk wakil rakyat rakyat dalam rangka menuntut kebijakan kebijakan atau mempengaruhi kebijakan yang dibikin oleh pemerintah rakyat dalam rangka memaksimalkan akuntabilitas demokrasi bisa melalui wakil rakyatnya di legislatif maka anggota legislatif dikasih hak berpendapat hak akit dan hak interpelasi rakyat juga bisa meminta pertanggungan partai politik lewat mekanisme pemilihan umum manakala partai yang sudah dikasih amanah atau kewenangan atau kepercayaan dari rakyat tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan baik maka tidak harus dipilih lagi pada pemilu berikutnya kenapa harus mendukung dan memilih partai politik karena partai politik dibikin oleh rakyat juga untuk mewadahi kewenangan rakyat agar diperjuangkan dalam pemerintahan mengambil keputusan-keputusan dan mengolah negara baraya ajam center video yang membahas tentang partai politik baik part pertama membahas pengertian part kedua membahas fungsi dan tujuan partai politik dan video yang sekarang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari memahami tentang partai politik oleh sebab itu baraya tonton sampai tuntas jangan di skip biar tidak gagal paham saya ucapkan terima kasih wallahul mu'afiqil akhomi toriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati